Presiden Jokowi Dodo kembali berkurban di Palembang pada idul adha tahun ini. Seperti biasa, Jokowi berkurban seekor sapi berukuran jumbo. Untuk mempersiapkan sapi Presiden, dibeli dari peternakan warga di Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako. Sebagai pilihan, ada dua ekor sapi dipersiapkan, masing-masing berjenis limosin dan simental dengan usia 4 dan 5 tahun. Tiap ekor sapi beratnya lebih dari 1,1 ton. Memastikan kondisinya, Dinas Kesehatan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan bersama UPT Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan ke peternak. Tiap sapi diperiksa kondisi fisiknya, termasuk sampel fases untuk diteliti di laboratorium. Hal ini dilakukan untuk memastikan sapi tersebut aman dikonsumsi. Secara klinis kita lihat kondisi performa sapi, termasuk pernapasan, bagaimana jalannya sapi, termasuk tadi yang terakhir kita cek lagi. Bagaimana kondisi pesesnya tadi diambil dari kawan dari BPTU, nanti kita cek lagi kondisi cacing di daerah ususnya yang di bagian dalam. Tapi mudah-mudahan melihat fisiknya seperti itu, sapinya ya memenuhi syarat dari segi kesehatan. Idil Fitrian Syah Peternak Sapi mengaku, bangga sapi miliknya kembali dibeli presiden. Sapi jumbo tersebut akan dijual 85 juta rupiah. Berbeda dari sapi lainnya, sapi tersebut mendapat porsi pakar lebih banyak, sedikitnya 10% dari berat tubuhnya dalam sehari. Seluruh sapinya sama makannya, cuma dia dibedain kan porsi dari porsi makan. Kalau yang berat ini kan dia minimal kan 10% dari berat badan harus habis hari. Alhamdulillah lah masih dipercaya untuk kedua ini, kalau emang jodohnya kedua berarti ini. Tahun ini merupakan ke enam kalinya Jokowi berkurban sapi jumbo di Palembang untuk dibagikan kepada masyarakat. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang